Kitab Amsal, Pasal 15 Jawaban yang lembut meniadakan kemarahan, tetapi kata-kata yang kasar menimbulkan pertengkaran. Lidah orang bijaksana mengajarkan pengetahuan yang benar, tetapi mulut orang bodoh menghamburkan kebodohannya. Tuhan berada di segala tempat dan mengawasi orang jahat maupun orang baik. Kata-kata yang lembut memberi kehidupan dan kesehatan. Lidah yang pedas mengecilkan hati. Orang bodoh meremehkan nasihat ayahnya. Anak yang bijaksana memperhatikan setiap tegoran. Ada kekayaan di dalam hal berbuat baik, tetapi orang yang jahat selalu dikejar-kejar kesulitan. Hanyalah orang baik yang dapat memberi nasihat yang baik. Orang jahat tidak. Tuhan membenci pemberian orang jahat, tetapi bersuka cita atas doa-doa umatnya. Tuhan membenci perbuatan orang jahat, tetapi mengasihi orang yang berusaha hidup baik. Siapa menyimpang dari jalan yang benar akan dihukum Tuhan, dan yang memberontak terhadap hukuman itu akan mati. Dalamnya neraka diketahui oleh Allah, apalagi hati manusia. Seorang pengejek menjauhi orang-orang bijaksana karena ia tidak mau ditegor. Wajah yang cerah berarti hati yang senang. Wajah yang muram berarti hati yang menderita. Orang bijaksana lapar akan kebenaran, tetapi para pengejek hidup dari omong kosong. Apabila orang sedang murung, segala sesuatu seolah-olah serba tidak beres. Apabila ia sedang senang, segala sesuatu seolah-olah serba baik. Lebih baik sedikit harta yang disertai hormat akan Allah daripada banyak harta yang disertai kesulitan. Lebih baik makan sederhana dengan orang yang dikasihi daripada makan mewah dengan orang yang dibenci. Orang yang pemarah menimbulkan perkelahian. Orang yang sabar mengusahakan perdamaian. Orang malas menghadapi kesulitan sepanjang jalan hidupnya. Jalan hidup orang baik, lurus, dan rata. Anak yang berakal budi menyenangkan hati ayahnya. Anak yang suka melawan menyedihkan hati ibunya. Orang yang tidak berakal budi menyukai kebodohan. Orang yang berakal budi menyukai jalan yang benar. Banyak rencana gagal karena kurangnya penasihat. Penasihat-penasihat membawa keberhasilan. Semua orang suka memberi nasihat. Dan alangkah senangnya dapat memberikan nasihat yang benar pada saat yang tepat. Jalan orang benar menuju ke atas menjauhi neraka. Tuhan menghancurkan harta milik orang yang sombong. Tetapi ia memelihara para janda. Tuhan membenci segala pikiran orang jahat, tetapi bersuka cita atas perkataan yang lemah lembut. Uang haram mendatangkan kesedihan kepada seluruh keluarga. Tetapi membenci uang suap mendatangkan kebahagiaan. Orang yang benar berpikir dahulu sebelum berkata-kata. Orang yang jahat menyemburkan kata-kata jahat tanpa pikir. Tuhan jauh dari orang jahat, tetapi doa orang-orang yang benar didengarnya. Wajah yang berseri-seri dan kabar yang baik mendatangkan kesegaran dan kebahagiaan. Orang yang menarik manfaat dari kritik yang membangun akan disebut bijaksana. Tetapi menolak kritik akan merugikan diri sendiri. Kerendahan hati dan hormat kepada Tuhan menjadikan orang bijaksana dan terhormat.